Intro Kemen Mbappé gagal bersinar di Euro 2020 Ia gagal mencetak gol, bahkan menjadi penyebab kegagalan Perancis lolos ke babak perempat final Mbappé menjadi penendang kelima tim Nas Perancis saat adu penalti melawan Swiss dilakukan dalam laga 16 besar di Bukares, Rumania, selasa dini hari tadi tanggal 29 Juni 2021 Saat itu adu penalti harus dilakukan karena kedua tim bermain imbang 3-3 hingga babak perpanjangan waktu selesai Ketika Mbappé mengambil tendangan penalti, Swiss sudah unggul 5-4 Ia kemudian gagal mencetak gol dari titik putih karena tendangannya di block keeper Jan Sommer Perancis pun kandas ke babak perempat final Kegagalan itu menjadi tampilan terburuk bagi Mbappé dalam karirnya yang selama ini dikuji karena kecemerlangannya di tim Nas dan PSG sepanjang Euro 2020 Dalam empat pertandingan di turnamen Euro 2020, ia melakukan 14 tembakan ke gawang lawan tapi gagal mencetak satu gol pun Dalam laga melawan Swiss, ia sebenarnya tampil tak terlalu buruk dibanding pemain lain Pemain berusia 22 tahun itu menciptakan empat peluang dan satu asis Tapi kegagalan penalti yang membuat Perancis kandas akan terus menghantui karirnya Kegagalan ini dipastikan akan terus jadi bahasan setiap kali Perancis tampil termasuk saat berusaha mempertahankan gelarnya pada Piala Dunia 2022 di Qatar mendatang Terima kasih telah menonton!